Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview salah satu receiver combo yang harganya termurah di pasaran di bawah 250 ribu rupiah saja, yaitu Tuftware Band 5. Untuk Tuftware Band 5 ini sesuai dengan namanya yaitu Combo Version, maka ini bisa digunakan sebagai atau untuk antena parabola, dan bisa juga digunakan untuk menangkap siaran-siaran televisi digital. Jangan terpengaruh untuk resolusinya, walaupun di sini tertulis 4K Ultra HD, namun untuk resolusinya Tuftware Band 5 ini baru Full HD saja. Untuk beberapa fitur penting yang terdapat pada receiver ini dapat kita lihat pada sisi bagian samping atasnya. Resolusinya baru mendukung untuk Full HD, terhadap port USB juga, mendukung MPEG 4, jadi belum mendukung untuk Hefsi H.265. Ada aplikasi Youtubenya, PVR Ready, dan terdapat juga fitur APG-nya. Sementara pada sisi bagian yang lain dari boxnya, standar saja ya. Untuk spesifikasi lengkap dari Tuftware Band 5 adalah sebagai berikut. Dalam paket penjualannya yang kita dapatkan adalah seperti yang kita lihat ini. Pertama kita mendapatkan kartu garansi, walaupun harganya murah, ternyata Tuftware Band 5 ini bergaransi selama 1 tahun. Jadi tidak kaleng-kaleng ya. Jadi garansinya cukup lama sekali di sini, 1 tahun. Kemudian kita juga mendapatkan buku panduan atau manual book-nya ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang saya pegang ini, ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Versi bahasa Indonesia-nya adalah yang ini. Dengan adanya fungsi atau manual book-nya dengan menggunakan bahasa Indonesia ini tentu lebih memudahkan bagi kita untuk mengetahui semua fitur yang terdapat pada receiver ini. Lalu selanjutnya, kita juga mendapatkan kabel HDMI, kabel HDMI yang biasa saja kualitasnya. Untuk remote control-nya tidak terdapat fitur infrared learning function. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk mengontrol televisi. Jadi bisa hanya dipakai saja untuk mengontrol receiver-nya saja. Desainnya biasa saja ya, tidak ada sesuatu yang istimewa. Ya ringkih sih kalau saya melihatnya sesuai dengan harganya. Akan tetapi untuk tombol-tombolnya cukup empuk, nyaman saja pada saat ditekan. Baterai yang digunakan adalah dengan menggunakan 2 buah baterai AAA. Baterainya sendiri juga disediakan dalam paket penjualannya. Jadi kalau tidak ingin membelinya bisa dengan menggunakan ini. Tapi saya tidak merekomendasikannya ya, karena khawatir saja baterai ini cepat bocor sehingga merusak dari remote control-nya. Untuk adapter yang digunakan, ini standar Indonesia EU Plug-in. Kualitinya cukup bagus sekali. Di mana untuk outputnya itu adalah 12V 1A. Banyak tersedia di pasaran ini kalau rusak. Penggantinya sangat mudah sekali untuk diganti. Dan ini yang banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ini adalah infrared eksternal atau eksternal infrared. Jadi ini fungsinya adalah sebagai LED display, juga sebagai penerima sinyal infrared dari remote control-nya. Jadi remote control kita arahkan ke infrared eksternal ini. Bisa kita tempatkan di mana saja. Bisa kita taruh di samping televisi, di bawah televisi, ataupun di atas televisi. Di posisi yang menurut kita nyaman kita melihatnya. Dan akses dari gelombang infrared dari remote control itu juga sangat mudah sekali. Tidak terhalang begitu maksud saya. Dan kita juga mendapatkan bracket ya. Dan ada juga di sini double tip. Double tip-nya ada dua. Double tip yang kecil ini adalah untuk menempelkan eksternal infrared-nya ini. Kemudian double tip yang kedua adalah untuk bracket. Jadi dengan adanya bracket ini, receiver-nya bisa kita taruh di mana saja. Bisa kita taruh misalnya di belakang televisi. Sehingga tidak merusak pemandangan kita. Tidak memakan tempat juga begitu. Nah untuk receiver-nya ukurannya sangat kecil sekali. Hanya seukuran telapak tangan saya saja. Sangat kecil. Kita akan coba lihat untuk dimensinya. Saya akan coba ukur dimensinya berapa untuk receiver ini. Kita akan coba perhatikan panjangnya dulu yang kita lihat. Saya rasa ini panjangnya cuma 4,3 cm saja. Sementara untuk tingginya atau ketebalannya. Ketebalannya itu hanya. Wah ini inci. Saya akan coba rubah satuannya dulu. Nah ketebalannya itu hanya 1,8 mm saja. Sangat tipis sekali. Sementara untuk lebarnya. Lebarnya itu hanya 6,5 cm saja. Jadi sangat kecil sekali ya ukurannya ya. Sekali lagi ini untuk panjangnya hanya 11 cm. Saya coba ukur sekali lagi hanya 11 cm saja. Kita coba compare dengan menggunakan kartu ATM. Nah ini kartu ATM ya. Di kartu ATM terlihat ya ukurannya itu kurang lebih hampir sama dengan kartu ATM ini. Sangat kecil sekali. Nah dengan ukuran yang kecil seperti ini tentunya bisa kita tempatkan di mana saja. Terbuat dari material plastik. Plastiknya sendiri ini cukup bagus kalau saya menilainya. Ventilasi udara ada pada posisi bagian atas. Di posisi bagian bawah juga ada ventilasi udaranya. Dengan ventilasi udara seperti ini harusnya sirkulasi udara menjadi lancar. Sehingga tidak akan terjadi overheat. Nanti akan kita coba ukur ya setelah kita nyalakan beberapa jam. Terdapat juga di sini sticker yang ada hologramnya. Untuk menandakan keaslian dari produk ini. Pada sisi bagian depannya terdapat 2 buah port USB. Lalu juga terdapat port RS-232. Ini adalah untuk keperluan service biasanya dipakai. Untuk perbaikan dan seterusnya. Flashing dan seterusnya. Banyak fungsinya. Kemudian pada sisi bagian belakang. Pada sisi bagian belakang terdapat port untuk antena in. Kemudian LNB in. AV out. Ini adalah untuk televisi tabung. Kalau ada yang menanya apakah receiver ini bisa dipakai untuk televisi tabung. Maka jawabannya sangat bisa sekali. Namun sangat disayangkan sekali. Seperti yang kita lihat. Untuk kabel RCE nya itu tidak disediakan dalam paket penjualan. Jadi harus kita beli secara terpisah. Kabel AV out nya itu tidak ada. Harganya paling Rp15.000an. Ada HDMI nya juga. Port HDMI. Kabel HDMI sudah dapat. Lalu di sini juga ada port DC in nya. Dan terakhir di sini ada port untuk infrared eksternal tersebut. Tinggal kita taruh aja ya. Kita masukkan di port yang sudah ada seperti ini. Lalu bagaimana dengan fitur yang terdapat pada receiver Tuffer Band 5 ini. Mendukung BIS-KK. Bisakah mendukung CC-CAMK. Dan beberapa fitur lainnya yang mungkin banyak dipertanyakan. Baik sekira saja akan kita cari tahu bagaimana kualitas dari Tuffer Band 5 ini. Apakah worth it untuk dibeli atau tidak. Tampilan buting cukup menarik ya. Terdapat tulisan BIN 5 dengan tagline for excellent streaming. Namun jangan terkecoh ini bukanlah perangkat streaming device. Waktu buting adalah selama 14,5 detik. Sampai dengan audio dan video terbuka. Tampilan user interface walaupun ini adalah subjektif. Sesuai selera masing-masing tentunya. Menurut kami tampilannya simpel. Enak dipandang mata dengan informasi yang cukup lengkap. Seperti terdapat sinyal intensity dan sinyal quality. Untuk memudahkan menentukan acara yang ingin ditonton. Terdapat fitur APG. Tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Terdapat blank screen saat perpindahan antar channel. Untuk perpindahan ini lancar tanpa ada flicker atau sejenisnya. Untuk favorit terdapat 8 pilihan. Namun sayangnya tidak bisa direname sesuai keinginan pengguna. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Di luar dugaan ternyata receiver ini mendukung format audio AC3. Atau disebut juga dengan Dalby Audio. Format audio ini banyak kita temukan pada channel-channel di satelit ST2 Kuben dan Jisat 1030 Kuben. Dan sangat mengejutkan sekali, bahkan fitur Dalby Digital Plus pun atau Enhance AC3 juga didukung oleh receiver ini. Namun untuk kedua fitur di atas yaitu AC3 dan Enhance AC3 tidaklah begitu lancar. Untuk menikmatinya terkadang kita harus berpindah ke channel lain dulu. Atau bahkan mematikan dan menyalakan kembali receiver ini. Jika tersedia, fitur subtitle berfungsi untuk menampilkan terjemahan sesuai dengan pilihan subtitle yang tersedia. Tuffer Bin 5 miliki fitur multilingual. Cukup dengan menekan tombol audio pada remote control, lalu pilih bahasa yang diinginkan. Namun sama seperti fitur AC3 dan Enhance AC3, fitur ini masih ada bugs-nya. Sepertinya dikarenakan keterbatasan spesifikasi hardware. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet membutuhkan wifi dongle, yang harus dibeli secara terpisah, kompatibel dengan chipset MT dan RT. Bagi yang suka menonton konten YouTube, receiver ini mendukung aplikasi YouTube dengan resolusi maksimal Full HD. Dengan bandwidth 20 Mbps, baik resolusi normal maupun HD, buffering masih sering terjadi. Sementara untuk IPTV, hanya terdapat aplikasi Empire. Aplikasi yang tidak ada gunanya sama sekali, tidak mendukung format M3U file. Tahvar Bin 5 adalah receiver combo termurah saat ini. Dapat digunakan untuk antena parabola dan televisi digital. Tuner DVB-S2 antena parabola cukup sensitif, namun tidak mendukung T2MI, Multistream, Hefsi, Codec 422, dan AVS+. Sementara untuk tuner DVB-T2 televisi digital, saat dilakukan scanning dari 3 mocks yang aktif di lokasi saya, hanya 2 yang berhasil di-lock. Untuk mocks Viva Group yang diisi oleh TV One dan ANTV pada frekuensi channel 40, tidak dapat untuk di-lock. Sementara untuk STB lain tidak ada masalah sama sekali, termasuk dengan menggunakan TV yang mendukung DVB-T2. Sebagai catatan, mocks Viva Group adalah mocks dengan sinyal terendah di lokasi saya. Saat saya hubungi pihak TAVR terkait permasalahan ini, mereka meminta STB ini dikirimkan ke mereka dengan ongkos kirim dibebankan ke konsumen. Jika masih kurang dari 14 hari dari tanggal pembelian, ongkos pengiriman kembali ke konsumen ditanggung oleh mereka. Bagi pengguna antena parabola, fitur basic wajib yang harus dimiliki adalah dukungan BIS-K, PowerFood, dan CC-CAM. Nah, ketiga fitur tersebut ada dari SIFOR ini. Untuk menunculkan menu fitur tersebut dengan cara menekan angka 9878 pada remote control. Terdapat fitur LCN untuk pengurutan channel, namun tidak ada fitur acu untuk update channel secara otomatis dan EWS Early Warning System. Sayangnya fitur BIS-K dan PowerFood belumlah auto-roll jadi harus di-inputkan secara manual. Walaupun demikian, untuk meng-inputkannya sangatlah mudah, beberapa BIS dan PowerFood sudah di-inputkan secara default. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun sempat membuat aktivitas wisata menurun. Perlu untuk di-not, TAVR-BIN 5 mendukung untuk satelit ST-2 Kuben. Murah tidak selalu identik dengan murahan. Receiver ini juga dapat digunakan untuk memutar video Full HD, musik, ataupun menampilkan foto ke layar televisi. Untuk fitur DLNA tidak didukung oleh receiver ini. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut, lalu disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift, yang berguna sekali untuk mem-pause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Untuk daya listrik yang dibutuhkan, setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 5,5 Watt saja, dan 0 Watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Ukuran box yang kecil dengan ventilasi udara terdapat di sisi atas dan bawah pada suhu ruangan 26,6 derjat Celcius. Setelah dinyalakan selama 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 59,2 derjat Celcius. Untuk keawatan, sebaiknya gunakan cooling pad agar suhunya terkontrol dengan baik. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. KV Luteferbin 5 adalah mendukung DVB-S2 dan DVB-T2. Dapat digunakan untuk antena parabola dan televisi digital. Receiver komputer murah saat ini, dengan harga hampir sama dengan metrik Apple merah, dan lebih murah dari STB Polytron PDV600-610, yang hanya mendukung DVB-T2 saja. Walaupun terdapat box di pembacaan sinyal rendah pada DVB-T2 TV digital, receiver ini masih worth it untuk dimiliki. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.